Hai yuk welcome to my channel rrbgaming di video kali ini saya bakal bahas event terbaru yang bakal muncul di Free Fire server original ya dan terutama itu server Indonesia Oke di event kali hari ini itu diadain eh kemungkinan nanti di hari-hari mendekati Valentine atau sebentar lagi mungkin ya udah besok mungkin udah ada event ini besok tanggal berapa sih tangga 6 Februari kemungkinan udah ada eventnya itu eventnya dibuat untuk ngerayain hari Valentin ya kemungkinan intinya sih kayak gitu nah event itu beradiah dan skin permanen lagi yang di Winterland kemarin lebih banyak yang udah kita dapetin ya di Desember ada skin Winterland Groza atau MP40 yang kita bisa pilih terus ada ada aka Winterland gratisan cuma login doang di tahun baru kemarin terus ada lagi Scar Scar Blood Moon terus ditambah skin Groza yang Boya terus skin spas yang satunya lagi itu banyak banget gun skin permanen yang dulu itu ya prefer itu sama sekali jarang ngasih gratisan gun skin permanen kalau aku dulu dulu itu dan ketika dulu juga awal-awal main Free Fire itu sekitar season berapa ya aku season 5-6 gitu ya lupa aku nah itu juga kalau dapet gun skin permanen player player baru itu player gratisan istilahnya tuh kalau dapet gun skin permanen itu seneng banget ya apalagi dengan event-eventnya itu susah banget gitu loh kalau menurutku yang dulu karena banyak event tebakan kan karena ada turnamen gitu kita harus nebak yang menang mana dan untuk yang menang itu beruntung banget kan pastinya dapat segala macem nah itu susah sih kalau event-event yang sekarang tuh kayak event biasa doang dan semua player tuh bisa kita dapetin event itu sih nah oke disitu tuh ada apa aja ya lupa aku udah dua token nih kita langsung aja ke gambarnya ya jadi ini contoh dari eventnya ya dan kita bisa Enchance tas babi terus Enchance crepe laut crepe ini ada upgrade akah pumpkin flame terus bisa Enchance juga gun skin Hai apa nih Ice Blue Shotgun ya m1014 nah ini adalah sogenya lumayan itu nambah damage 2 dan dikurangin akurasi 1 sudah lumayan sih walaupun agak sedikit mencar pelurunya tapi damage yang dihasilkan itu sakit banget nah disini tuh ada dua token yang dibutuhin tapi sebelum saya lanjut ke pembahasannya jangan lupa juga jangan lupa dulu ya di subscribe channel RRD gaming terus habis itu di share video ini ke teman-teman kalian habis itu di followers at risk iklimadani itu Instagram saya setelah udah ngelakuin itu semua kita bakal bahas langsung ke cara dapetin kedua token ini nah untuk token yang segi 4 itu yang warna hijau segi 4 itu cara dapetinnya ketika nanti event ini muncul itu bakal ada misi-misi yang misi harian yaitu kayaknya sih misi harian jadi itu ada main login berapa menit terus kill berapa orang tuh kalian dapat token yang hijau ini yang bentuknya segi empat nah itu untuk dapetin tokennya ya terus untuk yang token diamond itu kalian cuma harus login di pikidenya cuma ini masih kurang tahu kapan pikidenya juga pikiden itu kayak hari apa ya hari hari spesialnya lainnya tepik day yang kayak biasa-biasanya gitulah kalau event-event bisa ada hari spesialnya nah kalau prefer itu jadi harus login di hari tersebut untuk dapetin token yang diamond oke bakal saya ulangi yang naik sekali lagi yaitu jadi token yang kotak segi 4 warna hijau itu didapet dari misi harian intinya terus yang untuk token diamond itu kalian didapet dari login di hari spesial yang nanti ditentuin sama karena freefire nya pokoknya dibaca aja nanti ketika event ini muncul cuma nggak tahu kapan kemungkinan sih paling besar tuh ini muncul besok di tanggal 6 Februari ya kemungkinan sih nah oke oke jadi gitu aja sifernya dan buat kalian yang mau ditanyain tanyain aja di kolom komentar dan nanti bakal ada event lainnya kayaknya sih event emot emot yang ada ada cuma ya ini adalah periode-periode yang pertama yang bisa adaptin Ganskin dan ini Ganskin juga lumayan ada Ace Blue dan Hot Crab dari aka pumpkin flame nya kalau kalian buka lotcrab nya kalian bisa dapet permanen itu hoki banget sih cuma saya pernah juga ya akun-akun baru gitu buka lotcrab dari misi gini itu langsung dapet dapet permanen bahkan nggak cuma satu kali event dua kali event berturut-turut tuh dapet permanen semua cuma buka lotcrab nah dan triknya tuh sebenernya nggak ada trik ya saya saya abis-abis punya token langsung saya tukerin tiba-tiba udah dapet aja meskipun permanen dari lotcrab ya mungkin gitu aja videonya jangan lupa like comment share and subscribe channel rmdgaming see you next video Selamat menikmati